Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membagikan bagaimana sih caranya membeli Robux di Roblox Robuxnya Roblox gitu ya, secara murah, cepat dan dijamin aman ya karena kita menggunakan e-commerce atau pihak ketiga seperti Unipin, Item Queue, seperti itu Nah, di video kali ini saya akan membeli Robux melalui Barrier Store jadi di Barrier Store ini ada kelebihannya yaitu dia pengirimannya cepat dan aman ya selama 5 hari Robux sudah masuk kalau di Unipin atau di Item Queue ya, kita lihat di Item Queue dia harganya bervariasi mulai dari 8.500 sampai ada yang 17.000 ya tapi ada minusnya kalau di Unipin, dia menunggu selama 15 hari yang dimana itu tergolong cukup lama ya, selama 2 minggu lebih kita baru masuk ke Robuxnya dari pembelian kita harus menunggu 15 hari untuk mendapatkan Robux tersebut tetapi tidak dengan di Barrier Store untuk linknya saya jantumkan di kolom deskripsi ya, silahkan teman-teman klik disitu dan langsung saja beli oke, dan sekarang saya akan mempraktekan cara membeli jadi kita langsung saja ya oh ya, sebelumnya kita login dulu nah, setelah login kita langsung saja beli kali ya jadi 8.500 ini dia dapat 100 Robux ya lumayan ya, untuk harga sih ini kita dapat 100 Robux nah, setelah kita klik, kita akan memasukkan username atau username di Robux kalian nah, setelah kalian isi nickname Robux kalian kalian pilih jumlah pembeliannya ini kelipatannya 100 ya teman-teman ya jadi kalau kalian beli 1, dia akan teman-teman akan membeli sebanyak 100 Robux yaitu 8.500 tadi ya harganya tapi kalau teman-teman beli 200 ya tinggal klik 2 aja jadi ini dikali 100 ya kelipatannya 100 disini saya akan membeli 1 saja untuk contoh saja dan disini teman-teman pilih metode pembayarannya bisa melalui pulsa atau pembayaran offline seperti di Alphamart, Indomart, dan semacamnya teman-teman dan atau kalau mau praktis kalian pilih dompet digital ya kalau misal teman-teman mempunyai saldo di dana atau OVO atau Gopay silahkan pilih di dompet digital disini saya menggunakan OVO oke, kita lihat total pembayarannya 9.560 nah, kenapa harganya 9.560 bukannya tadi 8.500 ya itu karena kan kita menggunakan pihak ketiga yaitu dompet digital seperti OVO, dana, dan itu ada biaya administrasinya yaitu biaya administrasinya seharga 1.060 rupiah oke, kita klik bayar nah, setelah kita menunggu tadi loadingnya agak lama dan ini adalah halaman riwayat pembelian atau riwayat transaksi dikarenakan saya menggunakan aplikasi OVO jadi kita langsung aja lihat bagaimana sih cara pembayarannya nah, oke, ini dia tadi bagaimana cara pembayarannya kalau melalui OVO kita langsung saja scan kode QR yang tertera di layar ini oke, saya ambil smartphone saya dulu nah, setelah selesai melakukan pembayaran melalui aplikasi OVO di smartphone kalian nanti akan ada tulisan seperti ini yaitu pembayaran telah lunas silahkan hubungi penjual di menu riwayat pembelian untuk memperolehkan kalian dengan penjual yang disangkutan oke, sekarang kita akan chat penjualnya bahwa kita telah melakukan pembayaran nah, baik kita akan menghubungi penjualnya oke, teman-teman mungkin saya skip saja ya karena sepertinya pedagangnya agak slow response dan mungkin cukup sekian ya untuk video tutorial bagaimana sih cara membeli Robux melalui aplikasi BIA ketiga atau e-commerce di Byria Store buat teman-teman yang mau beli juga Robux di Byria Store saya kasih linknya di kolom deskripsi silahkan teman-teman klik di situ beli dan harganya cukup murah ya 8.000-8.500 ya jadi untuk 100 Robuxnya oke sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton